Seperti peringatan mulut yang diadakan dalam bentuk perayaan besar-besaran nyembelai ini nyembelai itu terus orang rame kumpul itu di zaman sahabat-sahabat belum ada itu zaman tabi'in juga tidak ada itu perayaan mulut itu apalagi zaman Nabi orang masih ada ganteng Nabi ya tidak ada itu peringatan mulut khusus secara besar-besaran itu tidak ada zaman Nabi tidak ada zaman sahabat tidak ada zaman tabi'in juga tidak ada timbulnya atau mulai adanya perayaan mulut besar-besaran zaman itu di zaman perang salib perang salib jadi ini akhir saja ini baru saja yaitu kalau tidak salah dimulai oleh salah satu raja apa namanya mudhafar kan iya mudhafar mudhafaruddin kalau saya dengar mudhafar raja satu negeri kecil yang namanya kerajaan Irbil Irbil ini saya kira di daerah daerah Iraq apa mana itu ya malah bukan dari Mekah ini bukan di di Mekah atau di di Medina tidak sebab raja ini menganggap pada waktu itu umat Islam itu semangatnya kurang kurang tinggi semangatnya kurang semangat dah sudah ya apalagi menghadapi perang waktu itu nah lalu si raja Irbil ini lalu mengadakan musyawarah bagaimana caranya supaya umat Islam ini gegak gitu lah supaya semangatnya itu mah berkobar-kobar gitu loh menghadapi serangan-serangan musuh ini waktu itu ada perang perang salib peperangan salib itu berlangsung selama 200 tahun 200 tahun ganti 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 tidak pernah putus itu ceritanya itu tidak saya ceritakan disini terima kasih terima kasih selamat menikmati